oke sobat kita berjumpa kembali di channel ini teman teman semoga sehat selalu ya dan dimudahkan rezekinya amin oke teman teman yang mobilnya lagi alami bergetar ya jadi mesin itu getar bahkan kalau di dalam kabin kita duduk di dalam ya itu terasa ya kayaknya guruk getar nah salah satu penyebabnya itu disini namanya engine mounting itu ya perhatikan disini udah pecah kan tuh liat nih pojok ini ya pecah dia jadi di mobil itu ada namanya engine mounting ini buat teman teman yang mungkin belum tau ini pecah kan nah jadi di mobil kita tuh ada namanya engine mounting terus dia bukan cuma satu ya rata-rata itu empat jadi ini tuh disebutnya engine mounting mesin ya karena dipasangnya buat nahan sih mesin ini kan antara mesin dengan bodi sasis ya tuh tengahnya kan karet nih nah ini supaya bikin mesinnya silent ya tidak bergetar nah ini sebutnya engine mounting untuk mesin nah dia dipasangnya di bagian depan jadi yang yang langsung dengan engine ya ini mesin ya karena mesin itu kan terbagi dua antara mesin maksudnya gini mesin bagian depan ini mobil mesinnya melintang ya kalau mesinnya ke belakang sama aja dia tetap terbagi dua jadi antara mesin sama transmisi atau kita sebut kata lainnya gearbox ini kan tempat untuk kita mengoper gigi ya pindah persnelling nah kalau ini yang mounting nempel di mesin nahan ya itu sebutnya engine mounting mesin di satu yang bagian depan ini ada satu nah kemudian disini juga ada satu ya kemudian di belakang sana ada satu biasanya ini nah satu lagi sebelah sini buat nahan gearbox ini ya nah jadi yang lebih parah lagi tuh tuas persnelling ya ini saya kasih contoh di dalam aja kalau yang udah parah banget ya jadi tuas ini kalau kita jalan misalnya masuk gigi satu ya satu kita jalan gitu normal ya terus kita jalan normal misalnya RPM 2000 terus kita lepas gas ya tanpa menginjak kopling ini tuh sampe geter banget disini geter gitu bahkan ada yang sampe balik lagi kesini ya nah itu ciri-ciri engine mounting yang di gearbox atau kita sebutnya engine mounting gearbox nah kira-kira yang ini kalau butuh gearbox nih kalau buat gearbox ini biasanya pecah disini jadi yang nempel langsung ke itu ya jembatan asbalok disitu karena itu langsung dia dibawanya terhubung dengan tuas si persneling jadi si mesin itu bisa begini goyang ya teman-teman jadi tergantung jenis mobil kita apa ya tapi secara umum garis besar rata-rata engine mounting itu pakainya 4 oh itu umum ya 4 kalau 5 itu ada yang di atas ya ditambah bahkan 6 juga ada nah jadi itulah salah satu penyebab kenapa mesin mobil kita itu bergetar ya inilah teman-teman dan itu menimbulkan suara yang tidak enak ya guduk-guduk-guduk cuma dia goyang jadi kita pikir wah mesin saya nggak sehat nih padahal bukan ya dari engine mounting nah teman-teman itu aja sedikit-sedikit ya kita berbagi tetap semangat teman-teman menjalankan aktivitas semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya ya jangan lupa bantu subscribe dan nanti kita jumpa di video berikutnya thank you teman-teman bye selamat menikmati